Ini adalah serangan besar. Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome. Sementara beberapa rudal lainnya menghantam pangkalan militer, namun tidak disebutkan dampak kerusakan seperti apa di Israel maupun korban jiwa. Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, mengklaim 90% rudal mereka mengenai sasaran Israel termasuk sistem pertahanan Iron Dome hingga pangkalan militer. Salah satu dampak serangan yakni kerusakan di pangkalan jet tempur tercanggih milik Israel. Pasukan pertahanan Israel IDF bereaksi keras dan tengah mempersiapkan serangan balasan terhadap serangan rudal Iran yang menargetkan wilayah Israel pada awal Oktober tahun 2024. Namun Iran sepertinya tak gentar mendapat ancaman serangan balasan dari Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqji saat berada di diibu kota Suriah, Damascus, keluarkan peringatan lagi jika Israel membalas serangan rudal mereka. Terima kasih telah menonton!